Halo teman-teman semuanya kita berjumpa kembali oke teman-teman ya di depan saya ini ada lampu LED ya ini bekas lampu LED kemarin saya dapat nemu di jalanan ya keadanya sudah seperti ini dan bungkusnya sudah saya buang ya karena bungkusnya sudah pecah dan berantakan ya saya ambil ininya saja ya dalamnya saja dan sepertinya ini lampu emergensi ya teman-teman ya ini untuk jalur AC ya teman-teman nah ini jalur AC kemudian ini untuk jalur DC ya ini disuplai langsung menggunakan baterai yang ini ya teman-teman ya ini nyambung di driver ya di nyambung di dioda ini ini ada dioda yang yang kecil ini nah berarti ini jalurnya yang di samping ini eh kita langsung coba ya ini kira-kira masih nyala enggak ya untuk lampu-lampunya kalau masih menyala nanti saya akan buatkan eh apa namanya ini lampu-lampu ya yang kita bisa gunakan lagi ya nah ini masih nyala teman-teman ya untuk yang di suplai eh baterai langsung masih menyala oke kita langsung memanfaatkan ininya saja ya LED yang di tengah ini kebetulan di sini saya mempunyai apa namanya bekasnya lampu ya ini bekasnya lampu Oke saya akan masukkan ke sini ya tetapi ini kecil dan ini lebar saya ukur dulu Oke kita saya ambil pulpen dulu ya temen-temen ya Oke saya sudah mendapatkan pulpen eh pulpen pensil ya maunya saya tadi nyari spidol tapi ndak ketemu Oke kita ukur dulu ya ini akan saya potong Oke saya potong dulu ya saya skip Oke ini temen-temen sudah saya potong ya tadi saya tidak perlihatkan pengotongannya menggunakan bergaji besi ya Nah ini kita buang saja ya ini bekasnya elko meleduk temen-temen ya bekasnya elko ini temen-temen nah ini nah buang aja ini kemudian ini kapasitor dibuang aja kita nanti manfaatkan pakai apalah ya disimpan aja ini sepertinya masih bagus untuk kapasitornya kita simpan ini oke kemudian eh siapkan kabel ya kabel USB ini kabel USB yang sudah tidak terpakai saya masukkan disini kemudian kita ikat aja lah kemudian kita sambung ini nanti saya akan gunakan powerbank ya sebagai power supply nya saya gunakan powerbank eh kemudian kita ambil ini jalurnya jalur negatifnya nih nah berarti disini nah jika temen-temen bingung ya eh temen-temen nggak usah bingung-bingung mencari jalurnya cukup menyambungkan ini ini jalur positif ya kalau lampu LED yang jenisnya seperti ini ini jalur positif kemudian ini negatif yang ini ini yang kecilan ya ini yang kecilan adalah negatif yang di tengahnya besar eh positif jadi temen-temen bisa menyambungkan pada lampunya aja langsung bisa ya ini positif ini negatif disambungkan di samping-samping sini ya kalau temen-temen bingung nah ini nanti otomatis menyala semua karena ini eh rangkaiannya paralel ya temen-temen ya ini rangkaiannya paralel kalau yang disuplai ke baterai sudah langsung ya langsung ya ini paralel ini lampu eh 3V ya lampu 3V perbici kemudian ini eh yang di samping kalau ini eh seri ya temen-temen ya nah ini di seri kalau yang jalur AC nya eh driver ya ke driver ini ke dioda ini seri kalau yang ini paralel Oke ini sudah kita sambung ya temen-temen ya kita langsung pasang aja ya ini sudah pas sekali ya temen-temen kita tutup-tutupnya dan nanti kita tes oke ini sudah bagus kita coba menggunakan powerbank buatan ya saya coba menggunakan powerbank buatan kita langsung tes oke temen-temen nah ini menyala eh nyalanya sangat terang sekali ya seperti lampu PLN ya menggunakan listrik ini ini sangat terang ini sangat terang sekali temen-temen ya jadi lampu bekas kita bisa eh gunakan kembali ya modal driver ya lampu bekas tepat nemu di jalanan kita bisa memanfaatkan kembali ini bisa gunakan charger HP ya bukan powerbank saja tapi bisa gunakan charger HP kalau misalnya mati lampu bisa gunakan powerbank oke temen-temen ini sangat mantap baiklah terima kasih yang sudah menonton video ini jika kalian menyukai video saya jangan lupa di subscribe dan di like dan nantikan video selanjutnya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.